Secara umum, apa perlu ada Super Series untuk sebuah kompetisi yang penuhin? Nah, ini dia Bang. Ini gue manggil Bang Akmal aja ya. Ini pernah nggak negara... Gue tanya balik nih Bang nih. Menurut Bang Akmal, pernah nggak negara lain seperti ini? Ada nggak pernah ada peraturan sistem seperti ini, Bang? Akan diterapkannya VAR di Super Series. Iya. Menurut seorang wasiatul Akmal dengan perjalanan karir sebelumnya gitu. VAR ini penting nggak sih? Kalau gue rasa takutnya ntar ruang VAR dibakar. Gue ini ya kan Bang, yang penalti itu kan kalau nggak salah kan? Nah, itu nggak pakai VAR dulu. Nah, itu dia Bang. Kita protes juga. Protes juga. Pertamarhan kan? Yang waktu lawan gini. Dia pikir sama sama pialasnya kan? Dia minta gini ya. Minta VAR sama wasiat ternyata. Apa namanya? Playoff sekelas olimpiade, nggak pakai VAR. Nggak pakai VAR. Pak, bagi saya juga menghancam banget nih Persib nih Bang. Dan Persib juga punya ujung tambahan bagus juga. Iya. Kiro sama dam. Ya finalitasnya gue Persib Borneo. Persib Borneo ya? Perikar satu dan dua ya. Itu, itu planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Bola. Bersama saya, Akmal Marali, Tuan Rumah Bicara Bola. Bicara Bola, Bicara Fakta. Di sini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia. Tujuannya untuk memberikan edukasi sekaligus memperkaya literasi kita tentang sepak bola Indonesia. Yang kedepan kita berharap sepak bola Indonesia kaya akan prestasi tentunya. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Sahabat lama yang susah ditemui. Saking sibuknya. Tetangga. Tapi baru kali ini bisa ketemu. Mantan pemain Persija, mantan pemain Timnas, dan sekarang menjadi asisten A pelatih PSS Leman. Wasiatul Akmal. Apa kabar, bro? Alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat selalu. Ini Akmal bertanya, Akmal menjawab. Gak berakmal nih, ya kan? Gimana kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat semuanya. Keluarga. Baru kemarin anak ya dapet sakit juga, dirawat. Alhamdulillah cuma biasa lah batu pilek. Ya, moga-moga cepat sembuh ya. Amin, amin, amin. Dan udah selesai deg-degannya dong. Udah, udah selesai. Sport jantungnya udah selesai. Adrenalinnya udah beres. Nah, sekarang kan gini deh. Kompetisi udah selesai, tapi masih ada 4 tim yang lanjut. Ya kan? Ada Super Series. Menurut Wasiatul Akmal, ini kompetisi model gini apa? Apa ya? Secara umum, apa perlu ada Super Series untuk sebuah kompetisi yang penuh gini? Nah, ini dia, Bang. Ini gue manggil Bang Akmal aja ya. Ini pernah gak negara? Gue tanya balik nih, Bang, nih. Menurut Bang Akmal, pernah gak negara lain seperti ini? Ada gak pernah ada peraturan sistem seperti ini, Bang? Ya, ada beberapa negara, negara seperti Amerika Serikat. Tapi kan mereka gak ada degradasi. Gak ada degradasi, ya. Gak ada degradasi. Kalau yang setau gue kan, dulu kan pernah, tapi, dua wilayah, Bang, ya. Betul, betul, betul. Barat sama timur, ya. Gitu loh. Kalau sekarang kan, sistem kompetisi penuh, tapi abis itu diambil empat papan atas yang tergih, ya. Jadi, apa, Super Series, ya, Bang, ya. Kalau bagi gue sih, disini, kasian nanti yang di atasnya, nih, Bang, nih. Kalau sekarang kan Borneo. Iya, iya. Ya kan, Borneo, ya kan. Jadi, Borneo juara, namanya juara reguler, ya, Bang? Reguler, akhirnya. Reguler, kan? Nah, disitu juara reguler, apakah menjadi juara sejati, nih? Kita juga belum tahu juga, nih, kasian juga, nih. Nah, sekarang kan akhirnya ada semifinal, ada final. Iya. Nah, ini akhirnya, malam ini, Bang, kalau gak salah, ya. Iya, iya. Persib lawan... Persib lawan... Gak, Bali United lawan Persib. Bali United lawan Persib. Kemudian... Bali. Madura. Madura lawan Borneo. Lawan Borneo, gitu loh. Ya, kalau gue pikir sih, Bang, kompetisi gini, gimana, Bang, ya, kalau... Ya, kita gak tahu lah, Bang, ya. Semua sistem bisa berubah, ya, Bang, ya. Ya, tapi yang tadi gue bilang, jadi gak ada juara sejatinya, nih. Nanti malah ada dua juara. Kita gak tahu, misalnya, misalnya. Borneo udah di juara reguler. Tapi, di sini, misalnya... Di super series gagal. Super series gagal. Kita gak tahu siapa yang ini juaranya, gitu, kan. Nih, jadi gimana, akhirnya, tanda tanya juga, nih. Akhirnya siapa juara di Liga ini, nih, sebenarnya. Ya, betul. Gitu aja, Bang. Kalau bagi gue, Bang, menurut gue, ya, gitu loh. Saya juga setuju, gitu, kan. Karena menurut saya agak aneh, kompetisi penuh. Tapi kemudian ada lagi pertandingan empat, gitu, kan. Petat, empat, tim, betul. Nah, yang artinya, masa iya kompetisi 34 pertandingan, diselesaikan hanya dari empat pertandingan terakhir ini, kan. Empat pertandingan tadi, betul. Super series, gitu, kan. Betul, betul. Kalau istilahnya ini mau bisnis, yaudah juaranya sudah Borneo, bikin aja event empat besar ini, kan. Iya, iya, iya. Sendiri, dengan judul apa, gitu kan. Kalau kemudian ini bagian dari bisnis. Dan menurut saya aneh, gitu, kompetisi ini. Dan kira-kira musim depan harus kayak gini juga, Bang. Gak ada dia, Bang, tuh. Iya, kan. Kalau kita juga gak tau juga, Bang, ya. Kalau bagi saya sih, baca di pelatih, ya, Bang, ya. Di kepelatihan, satu, ya, ada positifnya sih. Jadi banyak mainnya, Bang, ya. Banyak tandingnya, ya, gitu loh. Tapi kalau kita dilihat tadi, kita kembali lagi, akhirnya juaranya siapa, ya? Kayak gitu, kan. Kita pertanyaan lagi, Bang, ya. Tadi saya juga sepakat, Bang, kalau bilang masalah bisnis nih, kita gak tau lah, ya, kan, gitu. Kalau saya kan dibaca pelaku dan orang awam, gitu loh. Sepak bola, gitu, kan. Ya, kita maunya sih cukup satu kompetisi full, habis itu juara selesai, gitu loh. Iya, lain cerita kalau kemudian dibagi dua wilayah, gitu kan. Dibagi dua wilayah, ya. Karena ada timur-barat, kemudian dicari juaranya. Kalau ini kan satu penuh. Satu penuh, gitu. Dulu kan kita merasakan timur-barat, ada lapan besar, ya kan. Malah dulu sebelumnya ada dua belas besar. Ya kan, gue ngerasain banget tuh, Bang, gitu loh. Iya, 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 iya. Ya kan, di Senayan, ya kan, sampe rusuh-rusuh, gitu loh. Tapi kan kalau pengalaman akmal kan, itu dulu karena ada dua wilayah. Ada dua wilayah, bener, Bang. Tapi ini kan satu kompetisi penuh, tiba-tiba ada yang menyelinap empat pertandingan. Istilahnya, kalau, apa namanya, istilahnya superseries, gitu kan. Jadi juaranya siapa? Kita juga bingung, gitu kan. Sementara kemarin Borneo bisa selisih, sudah 20 poin. Banyak, Bang, gitu. Iya, 20 poin awalnya. Tapi sekarang akhirnya tinggal 8 poin. Iya, 8 poin, betul. Tidak, jadi juara. Saya bilang gini sama Borneo FC, hati-hati loh. Enggak juara loh. Ini superseries yang sangat menentukan. Tapi begitu kan. Betul. Artinya kan akan ada kecewaan juga kalau misalnya di superseries, ternyata dengan empat pertandingan, Borneo gagal jadi juara. Gagal jadi juara, betul, Bang. Sayang-sayang, Bang. Poinnya udah banyak-banyak, Bang. Kalau itu kita minta banyak, Bang. Iya, iya. Kita minta poin, Bang, Borneo. Iya, iya. Gitu. Dan apa namanya, ya PSSI moga-moga dengan LIB bisa pikirkan lagi buat musim depan format yang lebih baik, lah, gitu. Iya, iya. Sehingga kemudian kita menghadirkan juara yang benar-benar juara. Benar juara, sih, Bang. Sudah berjuang habis-habisan dari awal. Akhirnya ditutup dengan, apa namanya, superseries. Yang bisa jadi, belum tentu juara. Iya, Bang. Betul. Ya kan, kalau sekarang-sekarang, ibaratnya kan ini, Bang, ada bintang satu, kan. Berarti kalau ada juara di reguler sama juara di superseries, berarti dua, Bang, bintangnya. Iya, iya. Ya kan, bintang dua, Bang, gitu, kan. Bintang dua, tuh. Luar biasa, gitu. Jangan bintang tujuh aja. Masuk angin, dong. Malah pusing, masuk angin. Iya, beriang. Mal, ini yang kedua. Apa namanya, soal akan diterapkannya Far. Iya. Di superseries. Iya. Menurut seorang wasiatul akmal dengan perjalanan karir sebelumnya, gitu. Far ini penting nggak sih, di sepak bola? Far ini, kalau kita lihat sekarang dengan, apa ya, Bang, emang kan zaman digital, Bang, ya. Ya bisa sangat membantu, Bang. Bisa sangat membantu, gitu loh. Kalau dibilang penting nggak penting, sangat membantu lah. Iya, iya. Iya, kan. Dan di sini, tapi gini, Bang, yang gue liatnya nih, Bang. Dijujurnya, Bang, ya. Kita ngomong belak-belakan aja. Oke, Far dipakai, ya kan. Sekarang kita bisa nerima nggak, Bang, dengan Far itu? Nah, kita balik lagi nih, Bang, nih. Iya, iya, iya. Iya, kan. Kemarin-kemarin di Piala Asia, supporter kita belum terima, tuh. Bahkan pengurus sepak bola kita belum terima. Iya, disuruh nih, Bang, nih. Nggak mau masalah Far, nih, Bang, nih. Gue sih gitu aja, Bang. Ya, benar-benar, kita dengan perjalanan udah digitalisasi, ya kan. Udah IT, udah kan udah macem-macem lah, bla, 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 ya kan. Ini sangat penting membantu sepak bola kita, ya, Bang, ya. Biar fair, ya. Tapi kita kembali lagi nih, Bang, nih. Kita terima nggak dengan adanya Far, gitu loh? Sekarang kan, ya, Bang Amat, di Liga Inggris, dimanapun, mereka udah selebrasi, udah bola di titik tengah, udah setiap kick-off, mereka lihat Far, kan. Iya, kan. Akhirnya mereka nggak jadi. Yaudah, mereka biasa aja. Iya, iya. Iya, kan. Ada nggak penonton lempar-lemparan penonton? Nggak ada, Bang. Kalau gue rasa, takutnya ntar ruang Far dibakar Bang Amat disini, Bang. Gue takutnya gitu, Bang. Iya, iya. Saya nonton semalam, semalam. Chelsea lawan Nottingham Forest. Iya, iya, iya. Kemudian, udah gol. Udah gol. Udah taruh di depan. Udah taruh di depan, Bang. Mulanya. Kemudian, apa namanya, ternyata diminta Far. Karena Far kan ada empat hal yang bisa diminta Far, kan. Gol, tidak gol. Penalti, tidak penalti. Kemudian, direct card, atau langsung, atau mistaken identity, gitu kan. Kesalahan identitas. Akmal yang kena, akmal nomor 12 yang kena, akmal yang ini, yang kemudian dicatatatkan itu. Itu kesalahan, kan. Nah, ini benar-benar. Jangan-jangan ntar supporter kita, bahkan pemain kita. Belum paham, setiap saat minta Far. Itu dia, Bang. Minta Far terus, kan, Bang. Itu, kan. Dan, Alhamdulillah, ini kemarin juga saya dapat informasi dari Bang Hanif, kan, di Alibe. Itu udah ada mobil, udah mobil dalam apa? Mobil Far, Bang. Mobil Far itu udah ada, ya. Saya kemarin juga lihat fotonya Bang Hanif. Mudah-mudahan lancar lah. Iya, iya, iya. Iya, kan. Lancar semuanya. Far-nya juga bagus, ya, kan. Dan kita fair, Bang, intinya, Bang. Iya, iya. Itu fair. Saya takutnya itu aja, Bang. Satu, yang bener-bener fair. Dan kedua, itu, Bang, nerima nggak? Ya, itu, iya, 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 iya. Takutnya supporter kita, bukan supporter, stakeholder semuanya belum nerima, Bang. Gitu, loh, iya, kan. Ya, kayak kita kemarin di Asia, ya. Pial Asia, kan. Ya udah, Bang, gimana lagi? Iya, iya, iya. Kayak gitu, gitu, loh. Mereka, ya, terima semuanya keputusan Wasit, gitu, loh. Ada Far-nya, gitu, loh. Kan berapa menit, tuh, Bang. Kadang-kadang Wasit kan sampai, sampai komunikasinya, sampai dia di TV-nya, kan. Dia bener-bener teliti banget, gitu, loh, Bang. Artinya keputusan-keputusan yang pakai Far sejatinya adalah keputusan tepat, ya. Karena dia lihat berulang-ulang, nggak mungkin kemudian nggak tepat. Iya, 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 iya. Tapi, apa namanya? Ya, itu dia. Kita udah bisa terima, belum? Kemajuan teknologi ini. Betul, Bang. Nah, kayak kemarin kasus, misalnya, apa namanya, kita lawan Qatar, misalnya. Keputusan Far. Wasitnya dibully habis. Iya, kan? Masih dibully habis, ya, kan. Kemudian kita lawan, apa tuh? Usbekistan, eh, lawan Irak. Irak. Eh, lawan Usbekistan. Terakhir. Lawan Usbekistan, ya, ya. Yang, apa namanya, si Rizky Ridho kena kartu merah. Kemudian, golnya dianuli. Iya, golnya dianuli. Tapi, akhirnya, kita nggak terima juga. Iya, 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 betul. Jangan sampai ntar nggak terima, alat farnya dihancurin. Hancurin, itu dia, Bang. Apalagi ntar ada mobil ya, Bang. Ya, kan. Ada mobil farnya, kan. Ya, kan. Mungkin ngumpet kali, Bang. Gosa mobilnya, farnya. Diterima, gitu, kan. Nah, rakyat kan, itu kan, kemarin Gwenia, kan, Bang. Yang, yang penalti itu, kan, kalau nggak salah, kan. Nah, itu nggak pakai far, tuh. Nah, itu dia, Bang. Kita protes juga. Protes juga, gitu, kan. Protes juga, itu. Jadi, kita pakai far, nggak pakai far, protes lah. Protes juga, iya, pasti juga, ya. Kita sih, Bang, bagaimanapun juga, emang harus menerima, ya, Bang, ya. Dengan kemajuan sepak bola sekarang, ya, gitu, kita belajar lagi, gitu. Kita belajar lagi, bagaimana sekarang banyak perkembangan dan perubahan, Bang. Yang sangat signifikan, gitu, Bang. Kita sih, pengennya yang dulu-dulu, tapi kita berpikir, oh, iya, bantu, ya. Nyata, ya. Oh, iya, yang harusnya bolanya masuk, tapi nggak masuk. Yang harusnya kartu merah, tapi nggak kartu merah. Kan sekarang udah banyak gitu, Bang. Iya, iya, iya. Akhirnya kartu merah, nggak jadi. Iya, nggak jadi. Ya, kan, far. Oke, karena diteliti, oh, nggak jadi kartu merah, nggak jadi kartu kuning, gitu. Tapi sekarang, buat pemain bola juga harus hati-hati, ada far, gitu. Yes. Dulu, wasiatul Akmal tuh bisa nakal-nakal di belakang, kan, jaga lawan, kan. Sekarang kenapar, gitu. Sepakat, Bang. Sepakat, Bang. Oh, dulu parah, Bang. Dulu parah, gitu. Dulu ada, namanya pemain Gersik, kalau nggak salah ya, Petro Kimia Gersik, namanya, Kolombo apa siapa? Gondrom, Bang. Adrian Kolombo. Adrian Kolombo, Bang. Aduh, dia gondrom. Terusnya, gue jaga dia saat koronan kick, Bang. Itu, saking, dia tutup badan, Bang. Itu, gue rambut, gue tarik rambut di rambut. Iya, Bang. Gini, Bang. Betul, betul, betul. Ada lagi itu, yang besar banget tuh, main asing tuh, siapa gitu dulu itu. Babu Aken, kalau nggak salah. Wah, gitu. Mekel Babu Aken. Mekel Babu Aken, tuh, sampai kita, tadi, kita tendang-tendang. Bandarnya tadi, benar banget. Iya, kan, masa kejajaran. Artinya, kalau dulu pakai, kartu merahnya udah banyak. Udah banyak banget, Bang. Kartu merah udah banyak, Bang. Setoran terus, itu udah. Setoran terus, dan sekarang kan, udah banyak terus, udah itu kartu merahnya. Jadi, artinya, ini juga kita harus belajar, ya. Tapi juga buat penggemar bola, kita sudah pakai FAR, maka apapun keputusan FAR, kita harus terima, gitu kan. Sesakit apapun, gitu kan. Sesakit apapun, Bang. Dan kita juga harus paham juga, soal FAR. Nah, ini yang paling penting, yang kedua adalah, ya, LIB, PSS, harus sosialisasi. Betul. Kepada pemain juga. Betul, 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 betul. Kepada wasit juga, utamanya, dan pada supporter juga. Iya, Bang. Jangan sampai kemudian, kita salah persepsi, sehingga persepsi yang kita pakai, membenarkan sesuatu yang salah, kan, gitu kan. Bener, Bang. Tapi kalau emang, saya setuju, kalau Liga Indonesia harus ada FAR, saya setuju. Iya, iya, iya. Karena banyak keputusan-keputusan wasit, kan, yang kadang-kadang kontroversial. Kontroversi, betul, Bang. Jadi dengan, tapi juga kita harus paham, kapan FAR bisa digunakan. Kapan kalau bisa digunakan. Jangan sampai kemudian, oh, ini harus diat FAR, gitu kan. Iya, iya, iya. Sampai kemarin, yang lucu, Pratamarhan, kan. Iya. Yang waktu lawan gini, dia pikir sama sama pialasnya, kan. Dia minta gini. Bener. Minta FAR sama wasit, ternyata, apa namanya, play-off sekelas olimpiade, nggak pakai FAR. Nggak pakai FAR, Bang. Betul, ya kan. Terusnya penderanya aja, tempel di belakang, Bang. Iya, iya, iya. Ya kan, nggak kayak di Sporter itu, Bang. Itu di belakang segawang, kan. Pada Guenia, pada Indonesia. Udah kayak Stadion Semantri Bojonegoro. Iya, iya. Belah, Pak, baru ini nih, ada sepeda pendera apa, dua negara itu, ditempel di belakang, gitu loh, ya kan. Iya, iya, iya. Ya kan, kok. Untung nggak kena bola. Betul, udah kayak tarkan, Bang. Gitu kan. Mending sekarang aja pakai bambu. Iya, iya, iya. Jadi FAR itu penting ya saat ini? Penting, Bang. Penting, Bang. Dengan kemajuan sepak bola saat ini, gue rasa penting banget. Dan kita sekarang memulainya ini, tadi saya sepakat, Bang Akmal bilang, sosialisasinya harus bener-bener, kita fokus di sosialisasi, Bang. Dan kita mulain ini, nggak hanya senior, Bang. Tapi bener-bener kita bisa turun, Bang. Ya kan, mungkin ada Liga 2, Liga 3, gitu loh. Di situ juga ada di, Youth, di Elipro, gitu loh. Elipro Akademi, ya. Betul, di Elipro Akademi. Emang, ya kita harus bisa memulainya dengan segala hal banyak yang harus mulainya. Karena emang dari usia muda itu harus dari situ ya? Iya, iya, bener, Bang. Sehingga kemudian pemahamannya. Wasiatul Akmal ini pegiat pembinaan usia muda sebenarnya. Jadi dia tuh sangat konsen banget untuk usia muda. Betul, Bang. Karena ya, kemarin kan, Bang Akmal juga kan di JL ya, Bang, ya anaknya. Terus, saya lagi, saya emang berangkat dari pelatih di grassroot, Bang. Sampai saya, Alhamdulillah, punya SSB. Jadi, bagaimana kita mengajarkan mereka emang sulitnya dari SSB ini, Bang. Kita habitnya, sampai mereka dewasa, gitu. Mereka udah tahu semua respect, ya kan. Sportivitas seperti apa, gitu loh. Itu yang terpenting, gitu. Mereka bisa nerima, gitu. Jadi, apa namanya, moga-moga nanti sosialisi FAR juga sampai ke tingkat apa, grassroot, ya. Grassroot. Anak-anak juga. Diberikan pemahaman soal FAR. Jangan sampai kemudian mereka tidak diberikan pemahaman, akhirnya di usia jadi pemain profesional tidak paham, Pak. Karena sepak bola kan revitasi, Bang. Yes. Mengulang, mengulang. Mengulang, mengulang. Revitasi, Bang. Betul, sepakat, Bang. Mengulang-mengulang nggak kemana-mana. Betul. Jadi, apa namanya, FAR ini dibeli mahal, gitu kan. Pesannya, jangan sampai kita gagap FAR, kemudian ngamuk, marah-marah, merusak fasilitas yang udah dimilih. Betul, Bang. Betul. Cukup ajis gagap aja. Jangan gagap FAR. Cukup FAR ini saya pengen semua warga Indonesia, ya kan. Semuanya pencinta sepak bola bisa belajar dari FAR, ya kan. Kita tidak hanya nonton Liga Inggris atau Liga yang lain-lain, tapi bisa belajar dari situ semua, Bang. Kita bisa menerima, Bang. Ya, emang luar biasa. Saya juga kemarin baru first time pertama di Liga Indonesia jadi asisten. Itu adrenalinnya emang luar biasa, Bang. Yang ini di Benz. Iya, iya. Itu loh, ya kan. Bagaimana, ya kita sih bukan masalah ngomong dirugikan atau tidak dirugikan oleh wasit ya, Bang, ya. Tapi bagaimana tim kita pengen menang, gitu. Tim gue ini pengen menang, gitu loh. Tolong, jangan dirugikan dong. Tolong gue mau fair aja. Kayak gitu aja, Bang. Luar biasa tuh adrenalinnya tuh luar biasa, Bang. Tapi kan kalau sekarang misalnya wasit juga gak bisa macam-macam. Karena ada FAR disitu yang bisa kemudian memantau kalau dia kemudian udah lihat FAR, FAR disaksikan banyak orang, kemudian dia ambil di luar di luar yang seharusnya dilakukan, pasti ini akan jadi ini, gitu. Betul. Akan jadi bayar. Tapi memang FAR ini penting buat sepak bola kita saat ini. Tapi sekali lagi ya, kita harus ini ya, Malih. Sepakat ya, bahwa semua harus apa namanya, harus belajar tentang FAR dan sebagainya. Dan maklumi kemajuan teknologi ini adalah bagian dari perkembangan sepak bola. Betul, betul. Dan apa namanya, FAR ini juga ya kalau saya selainnya dalam posisi yang juga FAR ini sebenarnya menghilangkan misteri dan drama sepak bola. Iya, iya, iya. Betul, iya, Bang. Bener. Emang ada di situ, Bang. Menurutkan kita kan juga kan sempat, ah ini apa sih FAR ini kan? Iya, iya. Kita udah gak kayak main buah kayak dulu lagi kayak gimana gitu. Nah, natural ya, Bang. Ya Allah saya, natural lagi gitu loh. Gak kayak gitu lagi gitu loh. Iya, kalau dulu ada FAR gak ada gol tangan Tuhan Maradona. Iya, iya. Itu disorot terus kan sekarang. Iya, iya, iya. Gak ada gol tangan Tuhan Maradona. Iya. Itu Inzaghi sama Jurgen Klitsman gak bisa banyak cetak gol. Offset terus. Iya. Bukan onside, offset terus ya kan? Offset terus kan. Karena dia jago ngelambuhin Wasit soal offset onside kemudian Jurgen Klitsman itu jagonya diving. Iya, jago divingnya kan. Itu diving ulang lagi, ulang lagi ya kan. Berarti Wasit udah hafal, Bang. Iya, kayak kasus kemarin kan ketika Witan di apa namanya berebut bola dengan pemain Uzbekistan. Kan kita berharapan itu pelanggaran. Pelanggaran, iya. Ternyata pas dicek pemainnya itu ambil bola. Walaupun Witannya jatuh. Jatuh, iya. Dan itu adalah keputusan benar lewat FAR kan gitu. Itu yang terjadi di sepak bola kita yang sebenarnya juga terjadi kemarin lawan gini ketika Al-Frianda Dewangga duel sama Al-Ghassime Bah dalam kotak penalti itu bola diambil sama Dewangga. Cuma masalahnya gak ada FAR. Gak ada FAR. Bener-bener, Bang. Tuhan gak ada FAR. Kalau ada FAR itu gak penalti. Gitu kan. Mal, baik. Ini kita lanjut ke ini. Kita bahas soal walaupun tadi kita sepakat kita gak setuju ada super series gitu kan. Karena ini menghilangkan apa namanya drama kompetisi penuh gitu kan. Kalaupun kemudian mau bikin super series ya anggap aja ini tetap bintang gitu kan. Iya, iya, iya. Yang di ini tetap juaranya tetap di reguler kompetisi satu. Lain cerita kalau misalnya format dua wilayah. Dua wilayah beda lagi itu Bang, betul. Tapi ini karena sudah terlanjur menjadi program dari LIB dan sudah disepakati semuanya. Kita bahas nih tentang pertandingan super series itu main 14 14 Mei ya. 14 Mei. Main yang pertama adalah Madura peringkat 4 lawan peringkat 1 Borneo FC. Kemudian tanggal 15-nya lag pertama Bali United melawan Persib Bandung. Nanti lag keduanya tanggal apa namanya tanggal berikutnya tanggal 18 dan tanggal 19. Kemudian nanti perebutan tempat ketiga yang kalah itu di tanggal 25 yang menangnya tanggal 26 finalnya lag kedua tanggal 30 dan 31 Mei. Nah kita pertama nih lu kan sebagai orang yang kemarin mengikuti bahkan bertanding melawan tim-tim ini. Iya. Madura United melawan Borneo FC. Madura lawan Borneo bang. Iya. Yes. Ini Madura juga kalau kita flashback dia mendapatkan peringkat keempat ini luar biasa ya perjuangannya ya. Akhirnya kemarin dia terakhir lawan Madura itu lawan apa ya kemarin dia ya? Madura United pertandingan terakhir bang kemarin lawan Madura United terakhir itu lawan ini lawan apa namanya lawan Arema Lawan Arema Arema Lawan Arema kan Lawan Arema ya tapi Madura udah akhirnya seri kalau nggak salah bang ya? Ya seri Seri kan? Akhirnya Madura dapet poin lah akan naik ke posisi keempat di suite melawan Borneo gitu loh ya kalau dilihat kalau dari segi percaya diri Borneo pasti lebih percaya diri bang untuk melawan Madura gitu loh tapi kita nggak tau lagi nih bang nih dari sepak bola gitu loh Borneo ini kalau gue lihat dari segi materi luar biasa bang mendukungnya materinya nih dari belakang tengah sama depan mendukungnya apalagi kalau dia main besok main full team ya 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 full team dan kemestrinya juga dapet banget kita juga sebelumnya kemarin PSM juga uji cobalan Borneo juga bang sampai kalau kita dia konsisten banget nih bang dan mendapat pelatih Peter Westra gue pernah sama dia bang oh gitu gue pernah pernah Peter dulu waktu di PBR ini orang humble banget gitu loh gue banyak belajar sama dia dan dia juga memberikan banyak edukasi sama asisten-asistennya ya bang gitu loh bagaimana kita menganalisa tim bagaimana weakness pointnya terus saya lagi strong pointnya seperti apa kelemahan sama kelebihan kekuatannya dan kalau gue lihat disini tapi Madura ini mungkin nothing tulus bang karena dia ini udah hitam nih betul betul kalau kita lihat perjalanan sebenarnya Madura ini awal-awal musim luar biasa ya kan di atas di bahkan sempat peringkat satu betul tapi ada tengah jalan agak goya kemudian di akhir musim justru naik lagi artinya bisa dibilang gak konsisten tapi kalau Borneo itu udah terus naik terus naik terus tapi di 4 pertandingan terakhir iya kan kalah terus iya mulai dari kalah dari Arema kemudian sampai terakhir kalah dari Dewa United kalah dari Persib kalah dari Madura United nah ini mau ketemu tapi dari rekor pertemuan di lag pertama putaran pertama itu Borneo menang di kandang Madura 2-1 itu goalnya kalau gak salah Lelipale sama Puhiri kemudian di lag kedua atau di putaran kedua kemarin kalah 4-0 ini akan jadi masalah gak malah buat Borneo walaupun kemarin Borneo kan gak tampil dengan kekuatan penuh kemarin itu nah ini menurut pengalaman gue bang kita kembali lagi dari psikologi bang gue pernah ngalamin kayak gini bang dulu saat Persija Juara 2001 kita main di Makassar ya kan ya kita gak siapa tau sih Persija itu banyak main di unit main-main bintang ya bang main timnas ya jadi bagaimana suasana di tim itu bagaimana moodnya dan chemistry-nya dan psikologinya bagus bang ya takutnya ini underperform ya bang underperform itu banyak faktor loh bang gitu loh iya banyak main bintang apakah menjamin gak menjamin bang gak menjamin Madura gak terlalu banyak tapi kalau nanti moodnya dia dapet bang dia performnya dapet ngeri bang ngeri dia pas lagi main itu ngeri bang malah dia lebih apa namanya lebih 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 nothing tulus ya lebih nothing tulus bang lebih nothing tulus nih kita gak tau dia bisa ngegolein pertama ya kan akhirnya dia bisa bertahan bisa low block dia bisa bagaimana dia bertahannya bagus rapi strukturnya kita gak tau bang sementara Borneo bawa beban juara reguler plus di pertandingan pertandingan terakhirnya sebagai juara reguler justru kalah 4-0 itu kan bisa kita kembali lagi bang keanalisa disitu bang walaupun alasannya waktu itu Lili Pali cedera Katenazi cedera kemudian 4 pemainnya kan Pajar Patu Rahman kemudian Zikra Dava dan juga satu lagi siapa masuk tim nasional 3 kan yang kemudian tidak bisa tampil full team artinya kondisi ini kan tim nasa baru pulang dalam retang waktu tidak sampai satu minggu bisa gak mengumpulkan pemain itu mengembalikan moral mereka sebagai tim juara reguler nah itu dia bang menyatukan lagi nih bang setelah dia lama tim nasa berapa lama kemarin bang hampir satu bulan dia belum masuk lagi ke dalam tim nih bang dari formasi tim nih bang sekarang dimasukin lagi dari formasi tim ini PR banget buat Peter Westra bang untuk untuk menyatukan lagi kalau bagi saya sih ya beliau ini pasti bisa menjaga bagaimana dengan psikologinya bagus ya kan tidak hanya internal tapi eksternal bang kayak gitu kan kita ini belajarin juga nih bang nih pelatih nih bang ada internal ada eksternal nih bang dia jaga eksternal eksternal tuh banyak banget bang di luar faktor sebenarnya yang paling mudah yang paling susah itu eksternal atau internal eksternal bang eksternal ya eksternal eksternal banyak faktor bang eksternal takutnya dari hal yang kecil itu bisa jadi besar gitu loh apalagi kan sekarang kan di senior ini saya juga banyak belajar bang akhirnya senior itu kita satu kata juga bang saya emang ngelatih SSB bang sabar ya 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 karena balik lagi bang kita kata sabar gitu loh ya kan bener kata Bang Akmal tadi emang kita repetasi terus ya sebenarnya ngulang-ngulang gak jauh dari pasin ribling ya kan materi dan lain-lain tapi kita balik eksternalnya ini bang apa sih ya kan yang bener-bener Peter Westra ini bisa menjaga apa kemisi trim ya kan di luar ya kan bisa komunikasi dengan baik apa sih permasalahannya apalagi arah ini kan mereka kan kalah kan beberapa kali nih gitu loh Borneo itu kalau bicara rekor dia tim dengan 19 laga beruntung dia kalah itu kan rekor yang luar biasa PSS berapa kali kalah sama ini sama Borneo Om Oe kalah ya lawan Borneo kita Oe kemarin kita kalah iya iya waktu kandang kalah juga kalau gak salah kayaknya seri seri bang kita kalah sama Persija sama Persija sama apalagi kita kalah kalau gak salah artinya apa namanya dari waktu lawan PSS kekuatannya Borneo dimana sih kekuatannya ya kekuatan Borneo ada di titik mana menurut Wasiatul Akmal dari analisa asisten pelatih di pinggir lapangan melihat penampilan Borneo apa kekuatan utama Borneo ada dimana di tengah di tengah ya di tengah dan dibantu lagi dengan wingers oh iya iya disitu dia punya wingers yang udah dapet bener-bener dapet fixnya karena saya ngerasain banget kalau di tengahnya jangkarnya udah bagus bang jantungnya udah bagus semua lini pun juga tertopang bang tengahnya dia kan ada malis iya iya lili pali lili pali ada malis terus apa namanya wingersnya puhiri puhiri sihran sihran yang lagi naik lagi naik penampilannya lagi sihran jadi enak bang tertopang semua terus saya juga dia punya fullback juga sama centerback punya pengalaman juga kan itu juga ada siapa kaptennya bang Diego Michel Diego Michel saya juga apresiasi banget sama Diego Michel yang bisa menuntun temen-temennya ini bang jadi sangat dewasa sekarang ini bisa berubah ya luar biasa itu loh bisa berubah ini ini gak gampang loh bang ini gak gampang bang menciptakan tim seperti ini gak gampang bagi saya mereka saya kan ini bang oh ini tim ini juara saya bilang oh ya pantas misalnya nanti siapapun saya borneo nih juara reguler saya bilang pantas saya bilang borneo juara reguler gitu loh karena apa mereka punya materi pemain mereka juga tidak hanya cadangan pun sama intinya sama pelatih memainkan kayak apa sekarang kita bicara tentang pelatih nih bang dia enak bang mau kasih game plan seperti apa komunikasi seperti apa mereka karena mereka punya kualitas tapi kemarin Borneo sempet ada problem ya di 4 pertandingan terakhir itu kan karena apa mereka kehilangan banyak pemain belakang kan Pajar, Batu Rohman sama si apa nama Komang Teguh Komang Teguh ya tidak main karena ikut tim Nas Biala Asia Alex Lelis cedera akhirnya mereka gampang banget dibobo nah ini bisa jadi faktor eksternal juga yang akan mempengaruhi ya bisa bang betul bang satu juga nah ini pelatih juga harus pinter-pinter dia merotasi bang gitu loh bagaimana dia merotasi kita gak tau nih bang siapa tau cadangan ini dia lebih performanya lebih bagus nih bang jadi dimana ada pemain itu saat dikasih kalau saya lihat 3 kali pemain berturut-turut ini ini bisa underperform bisa turun bang gitu loh bisa turun ya kita lihat gak sejauh-jauh deh kayak Guardiola di City pasti kadang-kadang Haaland dicadangin ya kan Fudon dicadangin ya kan gantian-gantian mereka ada ada rotasinya gitu loh itu saya lihat Bernardo Silva Bernardo Silva mereka mereka malah-mah enggak karena apa pasti ini bagian suatu strategi dan komunikasi harus bagus dimana-mana komunikasi harus bagus gitu loh dia bisa bicara dengan pemainnya dia bisa ngangkat pemainnya gitu loh karena pemain kan siapa sih yang gak mau main semua pemain mau main inti gak ada yang gak mau main cadangan bang Pak Asi mau main inti tinggal bagaimana komunikasinya sekarang udah jaman udah perkembangan jauh jadi pelatih itu bisa bicara ke pemain ini suatu strategi kita gak ada inti gak ada cadangan gitu loh semua bisa main gitu loh ini suatu strategi gitu loh ya kalian bisa bersaing secara positif kayak gitu bang sekarang bang ya kalo liat apa namanya Madura United kekuatannya dimana dia kekuatannya ada di sama juga bang dia satu kemarin saya liat terakhir dengan PSS si Jaja ya itu saya bilang pemain yang luar biasa ya 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 dia transisinya bagus ya kan dia mau kerja ya kan dia bisa ngatur ritme serangan dan bertahan juga bang ini Jaja ini dan satu lagi saya ada striker muda Malik Risali Malik Risali ya top scorer dia di Madura 10 gol itu itu menjadi bagi saya menjadi poin ya bang ya untuk Madura ya bukan poin ya buat timnas juga itu harus diperhatikan gitu loh saya seneng bang saya seneng jadi pemain ini saya liat Madura oh ya pantas dia masuk malah saya kemarin hampir mau PSS hampir PSS tuh bang gitu hitungannya kan ada PSS kan ada Barito ada Dewa Unity ada Dewa ya kan yang di empat ini berebutin nih kan akhirnya Madura ya Seth tadi Madura dengan saya sepakat dengan mengapal walaupun dia pertama dia naik habis itu dia terpuluk terpuluk apabila dia naik bakit lagi itu suatu proses yang luar biasa grafiknya ya bang ya ya kan dia menghadapi apa namanya performa under perform ya kan dia naik lagi itu luar biasa bang artinya dia tuh lebih sudah merasakan semua bagus merasakan sakit merasakan sakit merasakan kalau Borneo belum nih sebagai peringkat pertama itu bang yang kita takutkan itu terus di atas tau-tau empat pertandingan terakhir anjlok dan sekarang dia harus mengembalikan performa dia sebagai juara sebagai tim juara beban tim juara beban tim juara juga pasti ada pasti dia pertahankan ya kan kita udah juara reguler masa kita mau kalah di superseries kan begitu kan bang artinya itu bisa jadi apa namanya stimulan bagus semangatnya untuk mempertahankan tapi juga bisa jadi beban bisa jadi beban pasti jadi beban semuanya ya saya bilang makanya tadi kembali lagi mudah-mudahan eksternal ini support mendukung semua permasalahan pasti ada masalah gak ada gak ada masalah pasti ada masalah ya problemnya sekarang juga kan Borneo kan main gak di kandang utama mereka kan stadion segeri mereka main di balik papan main di balik papan kan ya kan main di balik papan kemudian kandang sendiri beda lagi nih main di balik papan kan sama juga uwe iya walaupun nah ini kalau kita lihat head to head pemainnya ada top scorernya di apa di Madura tadi Malik Risaldi salah satu pemain yang mencuat ada juga ke diri dulu Kadhafi kan iya kan Kadhafi juga ada terusnya Junior Brandao yang sekarang udah pindah ke kemarin ke Bayangkara ya Junior Brandao terus ada Rivera Rivera juga punya sembilan gol Jajah yang tadi disebutkan Jajah ada lapan gol ada Lulina juga iya yang menarik nih materi pemainnya apa namanya Madura ini Amerika Latin semua nih iya iya Amerika Latin banget tapi yang saya lihat mereka Amerika Latin ini bukan stylish banget dia tipe fighter tipe kerja gitu loh dan dia udah tau kultur sepak bola atmosfer di Indonesia itu yang saya lihat saya perhatikan mereka cepat beradaptasi yang penting itu gitu loh beradaptasi ya semua pemain pasti ada turun naiknya gitu loh itu wajar dan kalau kita lihat di Borneo ini top scorer Kak Kadenazi ya Kadenazi 12 gol kemudian ada Stefano Lilipali yang tadi 11 gol Adam Alis Wiljan Fluin Teren Puhiri nah ini dari materi ini para pencetak gol siapa kira-kira diantara ini yang ada potensi cetak gol di partai apa namanya Kadenazi Kadenazi dan kemudian juga kan terakhir Adam Alis kan habis cetak gol juga ya kan ya mudah-mudian itu nggak menjadi suatu ego yang negatif yang buat mereka ya gitu loh untuk terutama mereka lebih penting untuk tim gitu loh mereka saling support gitu loh saya yakin bang kalau mereka saling satu menjalin ya sekarang kan wah luar biasa loh bang di senior itu mereka tuh ada kubu-kubuan ada apa ya mudah-mudahan mereka saling saling support ya kan saling menyatu ke mesin yang berdapat itu bisa bang itu bisa gitu loh mereka tetap bertahan nih Borneo nih tetap bertahan mereka bisa dapat bang nah kalau asis nih ada Madura itu ada Rivera sembilan asis ada Jajah juga selain cetak gol Jajah juga kasih asis kan ada di Borneo ada Stefano Lili Pali dengan bahkan sekarang dia menjadi apa namanya pemberi asis terbanyak di Liga 1 sepakat dengan 16 nah kira-kira ini head-to-headnya siapa yang bertarung nih kalau mau di head-to-head di antara pemain-main ini ini bagi gue 50-50 ini bang Jajah sama Lili Pali gue senengnya mereka berdua ini setiap ada momen setiap ada kesempatan pasti mereka langsung eksekusi ya kan asis mereka luar biasa bang gitu loh mereka punya visinya bagus banget main golanya gitu loh kalau Jajah kan punya kelebihan tendangan-tendangan jarak jauhnya itu syutingan jarak jauh itu luar biasa gitu makanya saya dibilang momen-momen di dalam sepak bola itu bang kenapa main bola mahal bang karena dia cepat seperti sekian dia mengambil keputusan di momen tersebut bang itu yang paling dimahalkan momen bola itu ya kan saya lihat Jajah Lili Pali tidak hanya buat cetak gol bang tapi asis gitu loh asis mereka juga luar biasa untuk mereka memberikan asis memanjang-manjang asis ke striker ya kan mereka dari winger sekadarnya mereka juga minta bola lagi bergerak lagi itu luar biasa pergerakan mereka jadi ini peluangnya 50-50 ya 50 bang kalau bagi gue 50 peluangnya bang iya karena ini cuma ada menang kalah soalnya iya iya betul home and way gak sih bang iya home and way maksudnya kan dua pertandingan ini kan home and way ya udah bicara menang kalah nah perlu kita kasih tau juga sama penonton nih bahwa ini home way dan selisih goal tidak menjadi acuan acuan gak ada agregat jadi kalau misalnya imbang yaudah dilanjutkan misalnya apa namanya di pertandingan ini lag pertama Madura 2-2 di apa namanya di Borneo 1-1 atau 0-0 Borneo gak menang gak ada agregat gol tanda kan tetap perpanjangan waktu kalau tetap gak ada gol aduh penalti gak kayak yang lain-lain lah ya gak kayak apa namanya champion league gak ada ya champion dulu kan seperti itu tapi kan sekarang udah seperti itu juga gak ada agregat gol nah ini yang yang penting untuk diketahui jadi gak ada agregat gol kalau seri hitungannya misalnya 2-1 2-1 atau apa namanya 3-1-3-1 ya harus lanjut di perpanjangan waktu dan kalau masih seri ada penalti nah berikut ini pertandingan yang menarik Persib lawan Bali ini dia bang ini kalau dibilang final yang tertunda bang ya kan tapi seru tapi dalam artian gak juga gitu loh ya kan gak juga gitu bayangan apa big match tapi ini gak juga gitu loh kita lihat juga Bali juga luar biasa bang ya cukup tersiok-siok juga ya Bali ya awal-awal ya Bali ya tapi akhirnya dia bisa menempatkan di posisi ketiga ya bang ketiga ala-alaan Persib ini juga luar biasa gitu bagi saya gitu loh problemanya Persib juga sama kalau bagi saya juga Persib juga sama gitu loh Persib saya balik lagi kita bahas Persib gak apa-apa ya Persib saya kemarin sempet sama Kus Kartono juga di PSS Sleman menganalisa Persib Kus Kartono ini Persib kayaknya gak ada kekurangannya deh kita atas lini udah gitu kan udah mati bukan Kus Kartono orang Bandung enggak ya gitu lah kan ya sih Kang bener juga sih kan kita analisa apa ya ya coba lah Kang kita cari-cari dulu juga gitu lah apa gitu kan mungkin ada yang bisa kita koreksi kita lihat gitu kan yaudah ya sekarang dia dari lini per lini luar biasa dari belakang ya kan tengah sama depan juga bang apalagi dapet depannya ini Ciro sama David Silva David Silva kan dapet Silva ini luar biasa bang saya senengnya mereka ini dua ini mereka main bola ofensif bang mereka ofensif banget mereka intinya mereka otak mereka ya gue harus cetak gol gitu loh gue gak ada lagi main cantik gitu loh gue gak ada lagi main cantik gue harus cetak gol selesai itu dia itu main bola senengnya itu bang yang prinsip mereka kita nonton kan seperti itu juga bang gitu loh ya kalau musim ini kan kedua tim imbang nih pertanyaan pertama satu-satu kemudian di putaran kedua kosong-kosong kosong-kosong ya artinya ini seru bener ini kekuatannya sebenarnya imbang nih imbang bang ini imbang makanya ini final tertunda gitu tapi masih bayang-bayang masih bayang-bayang Bali juga sama bang gitu loh Bali juga ya dengan pelatunya teko pengalaman kan dengan saat mana juga berapa kali juara ya Bali kalau mau bicara ini pertaruan dia karena dia kan apa juara bertahan iya kan iya juara bertahan bener juara bertahan apakah dia mampu mempertahankan gelar juaranya momennya ada disini walaupun kalau kemudian bicaranya kemarin reguler mereka udah gagal mempertahankan gelar kan tapi masih ada kesempatan kedua kan nah kesempatan kedua jadi saya yakin dia gak akan habis-habisan ini kan setelah gagal mempertahankan gelar di reguler ada kesempatan nih iya iya betul dan kalau dari apa dari materi pemain gimana pak apa namanya siapa yang jadi kunci-kunci permainan dari Persib Persib kuncinya di tengah ada Mark Locke bang iya 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 ya kan Mark Locke juga sangat tau banget nih bang ya dia bisa menguasai tidak hanya permainan tapi juga mungkin bisa memberikan apa ya dampak yang positif buat temen-temen ya bang gitu loh intinya gini bang kalau gue di lapangan gue gak hanya gue mau di ngertiin temen gue bang tapi gue bisa ngertiin temen-temen gue gitu loh bang kalau gue di lapangan nih gitu loh mau lu apa sih gitu loh kan oh mau lu ternyata mau bola-bola daerah ya mau bola seperti ini ya ya gue kasih gitu loh kita kan melihat kan kadang ego pemain itu kan luar biasa ya bang ya dia mau nya dengerin aja tapi dia gak ngertiin temen yang lain gitu loh nah ini ini yang pemain yang profesional nih udah bisa kita lihat nih bang nih ya kan kayak maklo kayak yang lain-lain ya kan kayak plume ya kan yang lain-lain pokoknya kita bisa lihat ya nah kuncinya salah satu di tengah bang dan satu ada satu lagi pemain muda namanya Beckham nah ini juga nih ini saya lihat juga apa ya dia ini menjadi salah satu kunci buat main gelandang juga bang di tengah nih walaupun belakang musim ini kan dia cedera iya iya dia cedera cedera kemudian fit lagi cedera lagi iya 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 Beckham ini punya visinya bagus banget bang main bolanya kan pernah kita lawan juga di elite pro Persija U19 kan kalah juga sama dia kan di Bali tapi ini anak ini luar biasa visi mainnya bang gitu loh nah ini menjadi ancaman juga nih buat Madura nih nah kita kembali lagi ke Madura nih ya bukan Madura dong sorry Bali Bali sorry kita Bali-Bali Bali juga nih dengan pemain asing yang luar biasa ya kan dari belakang tengah sampai depan nih bang full team gak kira-kira nih mainnya ya full team kelihatannya wah kalau full team apa bagi saya juga menghancam banget nih Persib nih bang gitu loh dan Persib juga punya ujung tambang kan bagus juga iya hero sama David David Hasilpa top scorer sekarang top scorer top scorer iya 26 gol kan walaupun top scorer sekarang si Flavio iya tapi bisa digeser nih jadi Flavio itu bisa jadi top scorer top scorer reguler bang iya oh gitu ya sebutnya iya top scorer reguler ya kan top scorer reguler pokoknya kan udah juara aja reguler kan top scorer reguler kan pemain terbaik reguler kan bisa juga iya emang jadi aneh ini cari kita ngitung statistiknya tiba-tiba nanti disusul jumlah golnya dengan David Hasilpa tadinya Flavio udah berpikir gua dapet sepatu emas ternyata dilewatin dilewatin yang dia gak ada pertandingannya betul ini dia udah stuck disitu kan iya iya udah stuck disitu udah gak lanjut lagi di super scorer David Hasilpa 26 gol ada Ciro juga 15 gol ini tajem ya dua-duanya ya dua-duanya tajem bang itu apa bagi saya kita juga banyak belajar bang sebenernya ini pemain asing banyak mengajari kita bang gitu loh dia juga dari emosional juga mereka juga kan gak ada banyak kasus ya kan biasanya kan lu kan banyak kasus apa ya kan emosional lah kartu merah lah ribut lah apa tapi mereka bener-bener memberikan pelajaran edukasi bagaimana cara main bola cepat ambil keputusan bang gitu loh mereka gak egois kadang mereka momen tersebut mereka bisa kasih asis ya kan mereka bisa apa namanya bisa buka ruang ya kan saat untuk prinsip menyerang seperti itu bang ini terus kalau Bali itu ada Jefferson Jefferson 11 gol Spaso 8 gol ada Barga itu ada juga di ini mereka kan ada Eberbesa ya main-main asingnya ini top-top ya tadi saya bilang kan mereka full team gak dengan asingnya gitu loh Spaso kan kemarin beberapa kali pertandingan sempat di cadangan jadi super sub tapi super sub juga ngeri juga nih Spaso nih bang gitu loh dengan heading-headingnya gitu kan ya ada Jefferson yang baru ini Brazil kan kemudian Barga Barga juga cukup ini cukup bagus ada lagi tengahnya Rashid tuh ya kan pemain dari Palestine dan kalau kita lihat asis ini kan ada Eberbesa Raja asisnya Borneo Bali United 8 asis kemudian di Persib Ciro Ciro selain cetak go juga ya emang dia pelayan Capita Silva betul kemudian ada apa namanya ada juga Maklok dengan 7 asis ini perang bintang ini perang bintang banget makanya saya bilang ini final juga seru banget ini ini perang bintang tapi saudara juga sebenarnya perang saudara Civil War nah ini final ideal dari 4 besar ini dimana final ideal jujur ya bang mereka bisa setting gue juga bisa setting gue juga punya plan dong final ideal gue Persib Borneo Persib Borneo peringkat 1 dan 2 itu itu planning gue settingan gue gitu loh Persib Borneo dan ini kembali lagi kadang yang tadi bilang Borneo udah juara saya tapi gue mau Persib yang juara ya kan Persib yang juara gitu loh ya kan Kasian Borneo ya Persib pantas gitu loh kalau bicara pengalaman pengalaman kan Persib itu juara selalu pakai babak-babak apa namanya babak-babak berikutnya 94 betul dia ada babak 8 besar dia juara 2014 ya kan pakai babak 8 besar di di Palembang dia juara sekarang ada babak juga ada historisnya bang dan kalau kita hitung 1994 2014 sekarang 2024 tapi tutup logi gak iya bang tapi tadi gue bilang gini bang apa apakah pantas gue bilang gue pantas kita fair aja dia punya materi kok memadai kok luar biasa terusnya juga permainan mereka juga ya bagus banget gitu loh tadi bang gini bang kadang gue memperhatikan gue analisa gitu timbang mereka kadang main di kandang mereka abis main bagus-bagus terusnya mereka away tapi mereka away itu mereka main malah kok gak kayak main kemarin di kandang itu gue gue sepenuhnya ini apa ya kok mereka main turun banget gitu loh mereka juga main gak offensive sekarang kan ibaratnya main sepak bola sekarang gak kayak jaman dulu bang kita main away jaman dulu waduh kita udah udah lempar anduk bang udah lempar anduk udah lah kita cari kenget aja ya kan seri aja cukur sekarang kan beda kita bisa menang kita bisa menang udah banyak sekarang kan bisa menang nah itu dia kadang kok mereka gak mau mereka curi poin di luar kandang gitu ya di tandang kadang apa sih gitu loh mereka semuanya bang itu bisa perform turun dari belakang kadang mereka bisa kalah banyak seri aja udah bagus itu bang kadang saya perhatian faktor itu bang kok kemarin kayak persebaya sempet berapa kali menang di kandang mereka terus di luar sempet deh terus saya main Sleman bang saya tuh kok persebaya main gini banget ya persebaya bisa menang ini mah kamu gini dia bilang gitu kan terus Sleman bisa menang banyak ini ya kan kok bisa apa ya kok bisa turun gitu bang kayak gitu saya gak tau nih ya kan apa eksternalnya gitu loh bang apa eksternal apa dimana gitu loh bang ya ini ya kita kadang-kadang kan pelatih itu kan di luar nalar ya bang kita pelatih udah melakukan latihan ya kan strategi ya kan taktikal udah apa tau udah kita coba bang tapi kita gak tau apa pas hari hanya main itu bisa di antara dua bisa perform apa bisa underperform udah gitu udah selesai udah kayak gitu aja udah jadi final ideal Persiborneo kalau settingan gua ya bang ya settingan gua ya kan ini prediksi prediksi kan kita lompat Tuhan iya itu dia itu kan apa ya boleh dong kita persiborneo persiborneo oh my new way kan iya oh my new way seru itu kan Persiborneo juaranya prediksi lagi ya kan ya kan nah itu dia nih tapi di di semipinannya juga kita udah disukungan dengan final juga sebenernya ya kan dua ini udah apa kayak Borneo Madura ya kan Persibali ya kan ini udah final-final juga sebenernya kan karena saya buat tembak-tembakan gini apakah peringkatnya akan sama seperti reguler satu, dua, tiga, empat atau akan berubah kan ini menarikan seru juga kayak gitu bak ini bisa menarik tau-tau berubah kan ternyata yang peringkat empat juara kita kan gak tau kan atau peringkat tiga tiba-tiba juara yang kemarin peringkat satu tiba-tiba ada di bawah kan kita gak tau ini prediksi aja kalau prediksi bener ini besok-besok dipanggil terus ya kan iya bener ya itu sih mungkin gak hanya gua aja kali bang ya mungkin yang lain-lain seperti itu juga ya bisa diantara final nanti Persib Borneo ya kan nah itu aja tapi gak tau juara aja nih kalau saya juga bermirip saya prediksi saya final Persib Borneo prediksi final ideal nih kan kan final ideal bisa aja kayak kemarin kan final ideal liga champion harusnya City lawan Madrid tiba-tiba ketemu di semifinal kan dan salah satunya harus gagal nih saya sama berarti itu final ideal Borneo Persib saya juga Borneo Persib nah sekarang tanya-tanya yang juara siapa prediksi aja prediksi aja prediksi aja nih malah kebalikan bang kalau gua yang juara Persib Persib ya di cara tadi ya pengalaman itu ya kalau gua ngeliat apa ya apa ya dari materi pemain gitu loh dari permainan dia ya kan dari seluruh mereka punya permainan dari awan apa ya Persib itu kolektifitasnya luar biasa dari belakang tengah sampai depan gitu konsisten konsisten dan tambah lagi kita bang kalau main bola depannya kita enak bang waduh enak banget kayak ada Ciro sama David Silva itu bang aduh itu kan dari segi teknik kan dari segi non teknis ya tadi persih pengalaman untuk event-event yang pakai Bapak Kenok ya betul contok log itu kan 2000 apa 2000 1994 2012 10 tahun sekali 10 tahun sekali ini yang menarik nih jadi kalau akmal prediksi juaranya Persib gitu kan biar seru aja saya berarti juaranya Borneo wah seru kan ini prediksi aja dan artinya gini bang bukan kita apa ya menduakan Borneo kita Borneo gak juara enggak juga gue juga ngeliat Borneo juga pantes bang pantes untuk juara dia emang layak juara oleh juara reguler dengan jarak 8 poin dari Persib bahkan sebelumnya sebelum 4 pertandingan terakhir mulai pekan 3-1 itu jarak sampai 20 poin iya betul pantes mereka juara pantes gitu loh mereka pantes banget di Super Series ini ya berarti double winner doang banget kalau mereka juara double winner gitu dan yang gue dari segi teknisnya juga dari keeper ya kan terusnya lagi Malinga ya keeper mereka Malinga belakang 2 center back mereka terusnya asing ditambah penopang pemain lokal bang jadi ya sama mereka kalau bilang dibilang asingnya gendong gak juga ada lokalnya gitu loh kita kan kadang-kadang gini oh iya asingnya gendong banget nih keliatannya tapi ya luar biasa ya kan bagaimana saya salat sama Persik bang Persik Kediri ini asingnya luar biasa kerja kerasnya luar biasa Persik 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 Kediri Persik Kediri Persik Kediri Persik Kediri Dewa ya kan itu luar biasa asing-asingnya bang gitu loh mereka bener-bener menunjukkan performa ya gue tanggung jawab disini gitu loh jadi ya mereka bener-bener factor ya kan bekerja banget kalau Persik sama Borneo nih sebenarnya dua-duanya asing sama lokalnya bagus-bagus ya bang nah itu dia menopang banget ya kan kalau dibilang gendong-gendong mereka sama-sama sejajar gitu loh sama lokal kualitas mereka kualitas gitu loh beda gitu pantes mereka maksudnya gak ada maksudnya gak ada keberuntungan gak ada bang gak ada juga keberuntungan emang mereka pantes gitu loh set proses ya ini prediksi dari Wasiatul Akmal dua Akmal punya prediksi tapi beda yang juara ya final ideal Borneo awan Persib peringkat 1 peringkat 2 tapi finalnya Akmal yang ini Persib Akmal yang ini Borneo gitu kan kita tunggu apakah prediksi kita benar atau ternyata meleset semua ternyata finalnya Madura lawan Bali United iya bener kita gak tau ya kan yang juara Madura pula lagi jadi jangan dijadikan acuan ini hanya prediksi untuk meramaikan gitu kan jangan percaya sama kita karena percaya sama kita itu musrik percayalah sama Allah subhanahu wa ta'ala iya betul terima kasih atas analisa dan ulasannya untuk super series dan kita sambut super series tentunya dengan apa namanya dengan seneng hati ya kita berharap dari kompetisi kita ini akan melahirkan tim nasional yang keluar kan kompetisi yang sehat sehat semuanya bang betul terus ada FAR ada FAR jadi kita belajar FAR disitu ya jadi ini pun juga sebagai evaluasi kalau ternyata nanti FAR nya dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang-kurang ya apa namanya kedepannya harus dievaluasi terima kasih atas sekadirannya dan kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan-kesempatan lainnya yang pasti bangkit sepak bola Indonesia semangat menolak menyerah salam sepak bola Indonesia mantap jadi kalau ngomong gini selamat menikmati